welcome home pedias ketemu lagi dengan kanidia ya kanidia balik lagi di video pembahasan OSNK sempat vakum beberapa waktu belakangannya karena lumayan banyak agenda dan alhamdulillah kanidia balik di pembahasan soal OSNK ekonomi 2023 kemarin, mungkin banyak diantara kalian yang udah mulai was-was nih untuk persiapan OSNK by the way kanidia ada kelas untuk persiapan OSNK bulan depan kalau kalian minat boleh DM dan email juga boleh, nanti infonya kanidia simpan di description box ya kayak gitu lalu sedihnya tapi teman-teman ya kanidia baru dapet beberapa soal aja untuk soal OSNK kemarin jadi ya daripada nunggu kelamaan yaudah kita coba belajar yang ada aja dulu ya dan ini kanidia langsung punya yang nomor 3 dulu, jadi besok semoga udah bisa lebih lengkap lagi ya guys, baik kita coba jawab soal nomor 3 negara Kuba pada awalnya pada mulanya menerapkan sistem ekonomi pasar nah persaingan usaha di negara Kuba waktu itu ditentukan oleh mekanisme pasar sehingga menyebabkan persaingan usaha yang ketat di negara Kuba seiring terjadinya krisis dan gejelak ekonomi yang tidak sehat sering, astagfirullah sering terjadi krisis dan gejelak ekonomi yang tidak sehat karena kondisi ini pemerintah negara Kuba beralih ke sistem ekonomi komando akibat dari perubahan sistem ekonomi dampak terhadap kegiatan ekspor negara Kuba yaitu apa oke seperti biasa kita bakal review lagi materinya ya yang berkaitan dengan soal ini ya jadi kalau kalian cek ini tuh materi awal-awal ekonomi lebih tepatnya nanti kalian bisa dapat di sistem ekonomi ya ini udah lama gak nulis guys jadi mohon maaf ya kalau misalnya tulisannya gak terlalu bisa dibaca dengan baik ya jadi sistem ekonomi sebenarnya ada beberapa ya guys kan dia bakal mention apa-apa aja yang pernah kita pelajari ya ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5 lah ya yang lumayan sering dipelajari ya sistem ekonomi yang bisa dibilang sih udah hampir gak ada ditemukan lagi ya adalah sistem ekonomi tradisional kayak gitu jadi ini bener-bener kayak ya setradisional itu gak ada pikiran sampai harus ekspor, impor kayak gitu nah mungkin yang lebih rame dibahas adalah sistem ekonomi komando yang ada di soal ini nah tapi komando itu ada nama lainnya ya guys kalian mungkin dapatnya sistem ekonomi terpimpin atau dalam referensi lain juga bisa dapatnya istilahnya terpusat nah ini tuh satu maksud semua ya jadi boleh dipake yang apa aja nah selanjutnya ada sistem ekonomi pasar kadang ada yang bilang sistem ekonomi kapitalis ya itu sama aja ya guys terus yang keempat sistem ekonomi campuran terakhir yang juga lumayan jadi sering referensi adalah sistem ekonomi islam nah tadi tradisional udah ada bayangan lah ya kira-kira seperti apa nah kan ini dia mau kasih gambaran apa perbedaan yang paling mencolop diantara empat ini lah ya mungkin yang agak-agak beti ya beda-beda tipis ini ya kalau komando nih besti gambarannya seperti ini kalian kalau ada sumber daya ekonomi ya dalam suatu negara tanah, air, dan semuanya pokoknya itu 100% bakal dikuasai oleh pemerintah jadi pemerintah yang bakal menguasainya kemudian diolah untuk kepentingan bersama jadi gak ada tuh istilahnya kepemilikan pribadi dalam sistem komando ada bagusnya gak sih kak? ya ada harusnya karena pemerintah yang mengatur maka harusnya distribusi pendapatan jadi lebih baik nah tapi ada kekurangannya juga ya kalau misalnya pengelolaan yang gak maksimal ya hasilnya juga bisa jadi gak maksimal gitu nah di posisi yang lain yang sangat berbeda itu di kapitalis ini tuh semuanya 100% dikasih ke swasta alias masyarakat nah jadi ya pokoknya kamu sendiri yang ngurus diri kamu sendiri kalau kamu jago yaudah kamu bisa survive kalau enggak ya bakal sangat sulit gitu nah karena dua sistem ekonomi ini komando dan pasar itu punya kekurangan masing-masing yang lumayan kuat akhirnya muncullah ide campuran jadi campuran itu guys itu campuran dari komando versus pasar ada bagian yang pemerintah yang menguasainya lalu ada juga yang swasta yang diberikan kewenangan untuk mengelaknya Indonesia pakai sistem ekonomi campuran secara teori tapi kalau kita lihat di undang-undang nama sistem ekonomi kita ya demokrasi Pancasila ya karena didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan hampir semua negara di dunia ini sih bisa dibilang itu pakai sistem ekonomi campuran nah untuk presentasinya enggak harus 50-50 ya guys itu balik lagi ke negaranya ada negara yang lebih banyak porsinya ke swasta dan sebaliknya terus kalau sistem ekonomi Islam ya berarti semua kegiatan ekonomi itu berdasarkan pada aturan Islam jadi berdasarkan syariah Islam jadi enggak ada hal-hal yang melanggar aturan dalam Islam gitu ya nah kalau kita lihat nih ceritanya si Kuba itu kan pindah ya guys dari apa sih tadi negaranya ya awalnya dia pakai pasar terus katanya pasar enggak bagus yaudah kita pindah ke komando nah apakah ada perubahan? of course ada perubahannya adalah kira-kira ekspornya seperti apa nah kalau dia udah komando tadi kita udah bilang ya bakal banyak oh sorry bakal dikuasai semua oleh negara maka perusahaan yang akan memiliki performa ekonomi yang bagus siapa tuh? pasti negara ya perusahaan negara bakal performanya meningkat di sisi lain swasta malah turun nah jadi kalau kita lihat nanti kita bisa compare jawabannya ya di bagian D ya ekspor perusahaan negara itu bakal naik karena udah diambil alih sama pemerintah sementara perusahaan swasta itu bakal menurun restasi ya karena emang udah mereka kekuasaannya apa ya kuasanya udah gak ada lagi kalau komando gitu semoga bisa dipahami ya kan ini dia kalau ngomong kadang kecepatan tolong disesuaiin aja ya emang udah lumayan sulit guys merubah cara ngomongnya ya semoga tetap dinikmati lah ya guys next number 4 fungsi permintaan jeruk di pasar buah ditunjukkan oleh persamaan PD sama dengan minus 4 Ki tambah 300 fungsi penawaran jeruknya ditunjukkan oleh persamaan PS sama dengan 2 Ki kurang 30 lalu terhadap barang tersebut dikenakan pajak atau teks 6 rupiah per unit jika keseimbangan pasar setelah pajak terjadi pada saat harga 84 dan jumlah 54 maka kesimpulan yang tepat setelah pemerintah menetapkan pajak adalah nah jadi kalau soal seperti ini tuh guys ada banyak kemungkinan nah supaya kita gak pusing kalian langsung lihat dulu pilihan jawabannya disken aja ini cerita tentang pajak yang ditanggung produsen konsumen dan seterusnya oke berarti ini kita mau mencari tahu nah untuk penjelasan nomor 4 ini Kanidia rasa ini harus dijelaskan dengan detail kalau kalian merasa gak cocok boleh langsung di skip aja ke yang ini ya ke pembahasan jawabannya tapi menurut Kanidia ini cukup penting karena biar tahu kenapa bisa jawabannya seperti itu first thing first kita harus menggambar dulu kurvanya ya seperti biasa kurva ini lagi ngomongin pasar berarti ini nanti punyanya si Q atau jumlah dan ini adalah harga atau price nah karena kesimbangan pasar berarti kita punya kurva sebentar like this swing this one adalah kurva S atau supply lalu Kanidia bakal punya kurva warna icu swing like this ini adalah kurva demand ya atau permintaan nah dari sini kita tuh bakal bilang ya oh kalau titik potong demand dan supply mah udah tahu banget kak itu disebut dengan equilibrium disingkat dengan E yang mana ini adalah jumlah Kanidia sebutnya jumlah pertama aja ya jadi ini keseimbangan pertama terus dari sini juga bakal dapat harga pertama harga keseimbangan pertama oke sampai situ semoga bisa dipahami nah kita dikasih tahu kalau ada tax ya ada pajak dalam pasar ini nah kalau seperti itu kita tahu banget ya guys nanti kalau kalian masih kepo nanti akan dikasih link materi yang berkaitan kalau ada pajak bakal ada perubahan keseimbangan pasar dalam bentuk apa supply nya bakal bergeser ke kiri atas swing like this jadi nanti kita bakal dapat supply kedua S2 nah untuk demand gak ada perubahan ya guys kalau ada pajak ataupun subsidi jadi keseimbangan yang baru kita dapat di titik ini ini Kanidia tulis E2 ini S1 aja dan dari sini kita bakal bilang wah ada keseimbangan pasar yang baru ya kak ya dong maka ini adalah jumlah keseimbangan yang baru Kanidia tulis G2 lalu ini adalah P2 nah biasanya kita cuma paham sampai segini aja ya tapi ditanyakan di soal tadi itu adalah berapa pajak yang ditangkung konsumen atau produsen sebenarnya ada rumus yang langsung bisa digunakan tapi Kanidia lebih memilih untuk menjelaskan ke kalian asal usul rumusnya bisa kayak gitu tuh kayak gimana ya jadi apa ya gimana cara menceritakan ya nah nanti kita bakal dapat lagi untuk membahas itu ya guys kita tuh butuh informasi satu lagi jadi dari titik E2 tadi itu kita tarik ke bawah sampai ke garis S yang pertama lalu kita tarik garis seperti ini dan ini adalah P3 nah jadi ini mungkin Kanidia perlu jelaskan dulu ya sekali lagi P1 dan Q1 adalah harga sebelum ada pajak harga dan jumlah sebelum ada pajak tapi setelah ada pajak kita mungkin langsung bilang kan udah jelas ya kak harganya jadi P2 dan jumlah yang ditransaksikan Q2 ya itu benar tapi masih belum detail jawabannya yang paling benar adalah tulisnya dimana ya disini kalian dibawa aja biar enak jadi sebenarnya guys P2 itu benar adalah harga tapi itu adalah harga yang dibayar konsumen jadi misalnya nih kalau kalian dapat beli barang terus ada pajak kalian pasti merasakan oh kalau ada pajak harganya lebih mahal awalnya bayar P1 menjadi P2 betul kan ya nah betul nah tetapi mungkin biasanya kita merasa bahwa oh kalau ada pajak let's say kayak PPN itu 11% itu semua ke saya nah itu kasus kalau kamu semua yang bayar pajak tapi dalam teori ekonomi gak harus konsumen semua yang bayar pajak kita membuat cerita yang normal dimana setiap pihak konsumen dan produsen itu bakal bayar pajak masing-masing nah tapi porsinya belum tentu sama gitu ya jadi P2 ini adalah harga yang dibayar konsumen terus yang diterima oleh produsen sebagai penjual barang itu yang mana kak yang diterima oleh produsen itu adalah harga P3 harga yang diterima produsen ini yang harus kita pahami dulu ya guys jadi P2 harga yang dibayarkan ke konsumen tapi ternyata yang masuk ke kantong produsen cuma P3 loh ada selisih dong ya kak ya betul dari P2 ke P3 selisih inilah yang disebut dengan pajak kayak gitu nah ini kanidia jujur ini agak bingung harus menjelaskan dari mana pelan-pelan aja nah kurang lebih seperti itu ya guys jadi kalau mau mencari tahu pajak itu seperti itu nah terus kalau ditanya yang mana berarti bagian yang dibayarkan oleh konsumen dan dibayarkan oleh produsen nah tadi supaya lengkap ceritanya ini kanidia lengkapin dulu kanidia bikin titik ijo ini dengan huruf F aja ya F nah kalau ditanyakan tentang berapa sih sebenarnya pajak yang ditanggung konsumen jadi pajak yang ditanggung konsumen itu guys itu adalah daerah sini nih daerah sini swing 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 kanidia buat kotak ya jadi kalau kalian lihat nanti itu pajak yang ditanggung konsumen itu adalah daerah kotak P1 P2 lalu E2 lalu ke F itu adalah pajak yang ditanggung oleh konsumen di kotak 2 kotak kuning astagfirullah ini kelihatan ya udah lama gak buat video ya nah lalu kalau ditanggung produsen ada juga gak ada jadi ini asumsinya kita bayar bareng-bareng tapi sekali lagi gak harus jumlahnya sama nah kalau yang ditanggung produsen itu bakal kanidia kasih warna merah deh like this nah kalau dibuat dalam bentuk ini kalian bakal dapat nilainya adalah P1 P3 ups gak ada ini ya bentar kita buat titik ini dulu G jadi ini P1 P3 lalu G lalu F jadi kita punya 2 kotak yang menunjukkan kontribusi pajak masing-masing pihak nah kalau yang ditanyakan terus berapa penerimaan pajak pemerintah ya kan tadi kita udah sepakat ya guys yang bayar pajak ada 2 pihak konsumen dan produsen maka kalau ditanyain penerimaan pajak pemerintah ya kalian tinggal menggabungkan sumber pajak dari kedua pihak yang tadi jadi kalau di kak tarik kesimpulannya kira-kira yang mana guys ya jadi kalian bakal bilang 2 kotak kuning dan merah itu ya kak digabungin betul nanti bakal dapat P2 lalu P3 lalu G lalu E2 inilah daerah penerimaan pajak pemerintah jadi pajak pemerintah didapatkan dari dua ini nah tetapi tadi kan dia bilang bahwa biasanya kalau kalian nyari di referensi mungkin dimana aja di buku ada rumusnya tuh kak ini kan cuma pakai daerah-daerah bener rumusnya itu adalah kalau kalian lihat itu bisa didapatkan dengan cara P2 harga keseimbangan yang baru ya guys dikurang harga P1 harga keseimbangan yang sebelumnya sebelum ada pajak lalu nanti hasilnya kalian kalikan dengan jumlah barang yang tertransaksi setelah pajak berarti K2 nah mungkin kalian dapatnya seperti ini terus kalau misalnya pajak tanggung produsen itu gimana kak P1 kalian kurangi dengan P3 lalu kalian kalikan lagi dengan Ki2 seperti itu ya semoga tetap bisa dipahami ya guys nah kayak gitu nah sayangnya untuk soal nomor berapa nih tadi ya ini tuh gak bisa kita jelaskan yang mana pajak yang ditanggung konsumen dan produsen kalau cuma modal gambar doang ya karena kita butuh menentukan angkanya supaya bisa di compare ya mana sih yang lebih banyak bayar pajak atau sama aja gitu pembagiannya sekali lagi nih Candidia mohon maaf banget kalau harus dijelaskan detail Candidia prefer untuk menjelaskan seperti ini ya mungkin videonya jadinya kepanjangan tapi Candidia tidak menyesal karena ini sangat penting nah sekarang gimana cara menentukan angkanya nah kalau menentukan angkanya sebenarnya kita butuh untuk mengingat lagi rumus keseimbangan pasar pertanyaannya Candidia bingung ini monitor dimana ya guys coba ditaruh disini aja ya penjelasan matematisnya disini aja guys ya supaya enak jadi ini Candidia bakal buat keseimbangan sebelum pasar ini perlu banget ya kak perlu perlu ya guys jadi ini emang lama tapi gak apa-apa daripada kaliannya bingung ya penentuannya ya kalau udah pro sebenarnya mungkin lebih cepet ya ya ini semua tentang bagaimana kalian memahami konsep materi lalu perbanyak latihan soal keseimbangan pasar ini before tax ya sebelum negara api menyerang belum ada pajak ya kalau keseimbangan pasar kan ada dua rumus ya bisa pakai PD sama dengan PS atau QD sama dengan QS untuk kasus kita PD PS ya jadi kita coba PD nya min 4 Q tambah 300 sama dengan berapa tuh 2Q plus oh kurang bukan plus ya hati-hati ini kalau salah bakal hampir oke kita gabungin yang sejenis 300 bersama dengan 30 jadi 330 dong 2Q tambah 4Q dapet 6Q dong ya jadi Q nya kita untuk yang pertama itu adalah berapa nih kalau dihitung nanti dapetnya 55 oke terus kalau mau nyari Q nya eh sorry P nya kalian boleh pakai PD atau PS ya terserah kalian suka-sukanya aja Kanidia bakal coba pakai PS aja berarti 2x55 abis itu kurang dengan 30 nanti kalau kalian hitung bakal dapat angkanya 78 ya seperti itu nah itu untuk sebelum pajak kalau untuk setelah pajak sebenarnya udah dispil ya tapi gak apa-apa Kanidia review sedikit aja astagfirullah ini apa ini gimana nih sorry ya guys udah lama banget gak pakai alat kayak gini jadi lumayan kikuk ya astagfirullah apa ini what's going on pelan-pelan aja tadi dia coba buat kayak gini like this oke jadi kalau misalnya setelah pajak after tax kita tuh bakal bilang kan oh kalau ada pajak udah jelas banget sih setelah pajak jadi rumusnya bakal berubah ya jadi pd sama dengan ps aksen dengan catatan karena ini lagi teks berarti ps aksen equals to ps plus dengan si teksnya nanti kalian boleh cek lagi ya kanidia coba lengkapin dulu nanti dilanjutin aja ya guys minus 4 ki tambah 300 sama dengan berapa nih 2 ki kurang 30 ditambah dengan berapa teksnya 6 ya pokoknya kalian uji coba aja angkanya nanti bakal dapat hasilnya q-nya sesuai dengan soal berapa 54 lalu p-nya jadi berapa nih di soal 84 udah bener ya sudah bener jadi seperti ini nah kita masukkan data-data ini ke dalam gambar kita tadi ya guys dimana ya astagfirullah disini aja buat disini aja biar gak ke tadi gak usah tercoret ya jadi kita coba buat dulu seperti ini lalu seperti ini jangan lupa untuk masing-masingnya masing-masing harus dikasih identitas ini q ini p lalu ini d lalu ini s kita punya keseimbangan pertama sebelum pajak itu berapa tadi 55 dan 78 ini 55 ini 78 setelah ada pajak kita tahu bahwa s itu bakal bergeser ke kiri atas swing this one adalah ini adalah s2 ya ini s2 lalu kita punya keseimbangan baru yang menghasilkan q-nya adalah 54 sesuai karena lebih kecil berarti ke dalam ya terus harganya lebih tinggi berapa harganya 84 gitu ya oke apakah kanidia gak salah hitung ya kita coba cek dulu ya sebentar ya oke ternyata kanidia salah hitung ya guys sorry ini bukan p1-nya itu bukan 78 tapi 80 astagfirullah jadi salah ya guys pantas aneh ya jadi ini 80 aja nah kayak gitu jadi kita udah dapat angkanya nah kalau udah dapat angkanya kita disuruh untuk tadi menentukan yang mana beban pajak yang dirasakan oleh masing-masing pihak nah kalau kalian lihat tadi ini tuh masih kurang satu informasi lagi ya disini kan ya disini kurang ini gak tau angkanya berapa nah tapi kalau kalian lihat tadi caranya adalah lihat ya tadi kalau gambarnya ya antara p2 dengan p3 itu menunjukkan selisih teks nah kalau teks kita tadi berapa 6 ya pajaknya 6 berarti kalau disini udah 84 angka disini berapa harusnya ya harusnya disini adalah 78 nah kalau kalian merasa aku gak yakin kalau angkanya 78 ada pembuktian matematis gak ada karena dia kasih tau kalian boleh coba nanti ya untuk dapat 78 itu kalian pakai PS yang awal ya tapi disini nanti Ki-nya sebesar 54 jadi ceritanya berapa berapa nilainya kalau dari atas sini ya 54 mentok disini lalu ke samping nanti kalian bakal dapat oh P-nya itu atau P3 itu nilainya 78 dicoba aja ya kalau misalnya nanti gak jelas atau kayak gak ketemu angkanya bilang aja di kolom chat karena kalau kan dia jelasin kepanjangan CIN takutnya malah mabok kalian lihat ya nah jadi kalau kalian lihat nanti bakal tadi udah tau ya yang mana jatah konsumen jatah konsumen ini ya daerah kuning lalu produsen bayarnya yang bawah nah kalau kita lihat untuk per unit itu kan 6 rupiah pajaknya ya untuk setiap konsumen bayarnya berapa nah setiap konsumen untuk setiap unit itu kita lihat aja selisih dari 84 ke 80 itu berapa ya 4 ya jadi konsumen itu bayar 4 rupiah per unit barang yang dia beli nah kalau ditanya totalnya berarti kalian tinggal kali 4 x 54 karena barang yang tertransaksi kali ini itu 54 terus kalau produsen dapet berapa kak selisih 80 ke 78 dapet berapa 2 kan ya jadi mereka cuma bayar pajak 2 kalau dari sini kesimpulannya yang bakal bayar pajak lebih banyak itu konsumen biasanya untuk barang apa kak ini untuk barang yang lebih inelastis yang lebih dibutuhkan konsumen jadi gak harus 50-50 ya ada kemungkinan kebalikan gak kak ada jadi lebih banyak produsen yang bayar dan konsumen nah tetap aja pemerintah walaupun kondisinya tidak imbang seperti ini tetap bakal terima 6 ya kayak gitu nah jadi sekarang waktunya mencari jawabannya guys kepanjangan banget yang ditanya yang ditanya adalah yang mana kesimpulannya yang benar ya kesimpulannya yang benar itu yang A ya guys yang ditanggung konsumen lebih besar yaitu 4 ya karena produsen itu bayarnya cuma 2 ini bukan 5 14 dan seterusnya ingat ya ini per unit kalau ditanya total tetap harus dikali 54 ya itu penjelasannya semoga bisa dipahami dan semoga gak terganggu dengan penjelasan yang terlalu detail ya karena emang kandidia dari dahulu untuk persiapan OSN dulu pun seperti itu gak mau belajar yang instan emang harus tahu dari akar-akarnya gitu ya biar konsepnya kokoh begitu ya semoga kalian juga berpikiran seperti itu ya guys next kita ke soal selanjutnya to stimulate economic crude Bank Indonesia implemented monetary policy by reducing the interest rate resulting an increase in the money supply in society from 4 trillion rupiah to 5 trillion rupiah one of the positive impacts of the increase amount of money in circulation is bla 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 kita coba artiin ya jadi untuk menstimulasikan pertumbuhan ekonomi Bank Indonesia mengimplementasikan kebijakan moneter dengan mengurangi suku bunga oke suku bunga kita simbolkan dengan huruf i kecil ya guys yang nominal nih jadi katanya suku bunga diturunkan sama BI akhirnya resultingnya ada increase in money supply ayo apa money supply bahasa Indonesia adalah jumlah uang beredar jumlah uang beredar bakal increase bakal naik nah awalnya 4 trillion menjadi 5 trillion nah pertanyaannya apa sih salah satu dampak positif dari meningkatnya jumlah uang beredar dalam perekonomian ya banyak ya kan tapi disuruh minta satu aja kita lihat nih pilihan jawabannya semuanya nanya efeknya ke investasi dulu nah kita udah tau ya kan kalau investasi dengan suku bunga berbanding terbalik kalau suku bunganya murah kita bakal rajin menginvestasi karena biaya investasi jadi rendah kayak gitu kalau investasi tinggi apa akibatnya kak nah kita lihat ke national income masih ingat kan rumus national income itu adalah C plus I plus G plus X minus M jadi kalau I nya naik ya of course national income nya juga bakal naik dong national income naik apa yang terjadi ya itu berarti economic growth juga naik karena economic growth itu kan aslinya adalah perubahan national income kalau national income nya naik economic growth nya juga naik so best answer for number 6 would be increase higher increase di the part D ya oke seperti itu itu aja mungkin untuk video kali ini kanidia takut kepanjangan semoga bisa dipahami dan insya Allah kita bakal ketemu lagi kalian kalau ada soalnya boleh di DM kanidia segera ya email biar kanidia bisa buat video untuk soal-soal yang lain thank you dan boleh di share ke teman-teman kalian para pejuang OSN ekonomi mohon maaf kalau ada yang kurang sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye semua